Halo teman-teman superuser, pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman membuat sysadmin tools memakai bahasa pemrograman goleng dan dengan bantuan AI. Oke, tools yang dibuat itu tools untuk membackup database. Nah tujuan saya membuat tools ini untuk belajar membuat sysadmin tools, kalau sebelum-sebelumnya saya sudah pernah membuat skrip-skrip sederhana memakai base script yang biasanya memang saya gunakan untuk backup database dan backup file. Nah kali ini mencoba menggunakan bahasa pemrograman Go sebagai sysadmin. Kemudian mempermudah backup database. Sebenarnya backup database yang sudah disediakan itu sudah mudah, ini mau dibuat lebih sederhana lagi. Selain untuk mencoba mencicipi bahasa pemrograman Go untuk tools sysadmin. Kemudian sekalian membandingkan chat GPT AI dari OpenAI versus Gemini dari Google untuk kebutuhan pemrograman atau coding. Nah, tool backup yang dibuat itu tool backup database untuk database MySQL atau MariaDB dan PostgreSQL. Pada awalnya saya hanya membuat untuk MySQL MariaDB saja. Kemudian saya sempat posting di media sosial, ada permintaan untuk PostgreSQL. karena ada kemiripan saya buat juga yang berdasarkan dari MySQL tadi. Kemudian tool ini sebenarnya hanya membungkus perintah dari MySQL, MySQL Dump untuk backup MySQL dan PGDump untuk PostgreSQL. PostgreSQL. Tadi saya pakai AI, pakai chat GPT dan Gemini. Nah, perbandingannya untuk di AI-nya ini, chat GPT yang paling bagus waktu di awal bikin promnya dengan deskripsi perintah untuk backup ini. dengan menggunakan perintah backup yang sudah ada, itu dari chat GPT itu langsung bisa berjalan. Itu pun saya pakai chat GPT yang free saja. Sementara Gemini tidak berhasil terjadi error pada saat menjalankan kode programnya. Awalnya hanya sederhana seperti itu, kemudian membuat tambah fitur generate file config. Jadi bisa digenerate di awal file config-nya kemudian diisi. Jadi tidak bikin secara manual bikin file-nya, tapi sudah disiapkan file config dan variable-variable konfigurasinya. Kemudian dilakukan perubahan lagi, yang awalnya hanya backup saja dan menyimpan hasil backupnya di server, di lokal. Kemudian ditambahkan integrasi dengan AirClone atau hanya menjalankan perintah backup menggunakan AirClone. Jadi AirClone ini juga sudah sebelumnya harus sudah tersedia dan terkonfigurasi. Ini tool-nya sudah saya pasang di repo GitHub. Ini untuk MySQL dan ini untuk PostgreSQL. Nah ini perintah backupnya, perbandingannya. Kalau MSKL, kalau ini pakai MSKLDAMP. Ini kalau file-file informasi username password. Ini masih kurang harusnya ada nama database. Kemudian kombinasi dengan compress dan backup. Ini biasanya saya tulis di base script. ini lebih panjang. Sementara kalau sudah jadi tool backup seperti ini, jalankan perintah tool-nya backup MySQL. Kemudian export dan membaca file konfigurasi. Coba kita lihat. Oke ini source code-nya. Saya sendiri tidak ada pengalaman sebelumnya membuat aplikasi dengan goleng atau belajar goleng secara khusus. hanya pengalaman dari belajar-belajar bahasa pemrograman sebelumnya. Oke kalau saya membaca sekilas di sini. Ini akan mengimport library atau modul yang dibutuhkan. Oke ini semuanya sudah tersedia di go. Kemudian ini untuk menu perintahnya. Ada untuk perintah init. Ini untuk buat file konfigurasinya. Export untuk menjalankan backup database-nya. Dan aircloud untuk sinkronisasi ke cloud storage dengan menggunakan aircloud. Lalu ini isi dari file konfigurasi-nya nanti seperti ini. Oke kemudian ini untuk perintah export database-nya ini yang dilakukan. Akan membaca file konfigurasi. Kalau tidak ada file konfigurasinya akan ditampilkan pesan error reading configuration file. Kemudian membaca variable-variable yang ada. Ini membuat variable untuk format penulisan file backup nanti pakai tahun, bulan, tanggal, dan tambahan waktunya, jamnya. Nah pada awalnya hanya pakai tanggal saja. Kemudian ada yang menyarankan tambahkan untuk waktunya juga. Bisa saja ada orang yang backup. Dalam 24 jam bisa beberapa kali melakukan backup. Oke. Kemudian ini membuat directory di lokal. Backup directory namanya. Ini kalau belum ada directory-nya akan dibuat secara otomatis. Lalu ini perintahnya. Lalu ini perintahnya. Ini menjalankan di cell. MySQL dump. Default extra file. Dan kemudian kombinasi dengan gzip. Sebelum pakai ini. Compress sebelumnya itu pakai library yang ada di Goleng. Tapi sempat ada yang pakai tools ini. Mem-backup database MySQL dalam ukuran yang sangat besar. Sampai belasan giga. Ternyata time out. Jadi saya coba ubah lagi. Harus pakai gzip dari sistem operasi native. Saya coba. Kemudian compile ulang. Dan coba backup database yang jumlahnya juga belasan giga. Itu sudah berhasil. Dan tidak ada masalah. Kemudian ini untuk menjalankan R-Clone. untuk sinkronisasi. Atau copy upload file backupnya ke cloud storage. Nah seperti itu. Sementara yang PostgreSQL. Ini sama. Oke. Karena dasarnya dari situ tadi. Dari MySQL. Yang berbeda hanya dari penulisan variabelnya ini. Sisanya sama. Oke. Sekarang kita coba menjalankan. Ini misalnya mau install. Kita download dulu. Yang sudah di compile. Oke. Lalu jalankan backup MySQL. Sudah tersedia. Kemudian. Saya bikin file confignya. Ini ada database. Ini tidak harus ada extension txt nya. Bisa langsung. Tanpa extension. Kemudian kita buka file nya. Database nya ada di localhost. Port database. Username database. Password. Nama database. Backup directory nya. Di. Slash. Backup. Misalnya saya simpan di. DB. Kemudian. Nama. Database. AirClone remote. Ini nama konfigurasi AirClone. Dan ini cloud directory. Nama directory yang ada di cloud storage. Ini tidak wajib diisi. Nanti diisi kalau memang mau mengaktifkan AirClone. Di sini. Demo nya hanya membackup di local saja. Oke. Ini. Slash. Backup. Oke. Sudah ada sebelumnya. Backups. Ini supaya. Kita tes. Print. Pembuatan directory nya. Oke. Sudah tidak ada. Sekarang kita jalankan. Backup. MyScale. Export. Nama file nya. Nama file nya. konfigurasinya. Oke. Ini. Database nya. Kecil saja. Default database. Instalan WordPress. Backup. DB. Oke. Ini sudah. Berhasil. Ter-backup. Tapi pastikan. kalau nanti ada yang mau mencoba. Pastikan. Coba restore ulang. Database nya. Kita cek. File nya. Nah ini dia. Jadi ini. Pengujian nya ini pakai. Database server nya. Pakai. MariaDB. Versi. 10. 6. Oke. Selanjutnya. Di server ini juga. Sudah ada. Untuk. Postgres. Postgres. SQL. Kita. Download lagi. Backup. PostgreSQL. Ini. Nandama. Database nya. Da. Pro. Jacket. .xt. Kemudian. Kita. Ke file nya. Oke. Host nya. Localhost. Port. Untuk. PostgreSQL nya. 5432. Nama. Database nya. Data. Project. User. Password. Backup. Directory nya. Misalnya. Backup. DB. Lalu kita. Coba. Jalan. Kan. Oke. Kita. Cek. Oke. Kita. Oke. Hasil. Backup nya. Oke. Oke. Jadi. Seperti itu. Tool. Backup. Sederhana. Yang. Saya coba buat. Menggunakan. Tool. Goleng. Dan. Bantuan. Chat. GPT. Tool nya. Ini. Yang. Belum. Tersedia. Sementara. Ini. Belum. Hanya. Backup. Saja. Belum. Fitur. Untuk. Restore. Database nya. Jadi. Membaca. File. Config. Yang. Export. Ini. Kalau kita. Mau. Import. Kita. Ganti. Import. Membaca. File. Hasil. Backup. Yang. Akan. Import. Fitur. Restore nya. Yang. Sementara. Ini. Fokus. Di. Fitur. Backup. Database. Saja. Baik. Seperti. Video. Kali. Tentang. Membuat. Pengalaman. Membuat. Admin. Tool. Dengan. Goleng. Dan. Memanfaatkan. AI. Chat. GPT. Sampai. Ketemu. Di. Video. Video. Selanjutnya. Selamat. Mencoba. Mencoba. Ben. Tentang. Mencoba. selamat menikmati